Tiba-tiba di rumah 2 dan 3, Terdakwa Kuat Maruf ikut membantu mengantarkan barang-barang milik saksi Putri Cenawati hingga ke depan pintu kamar lantai 1. Kemudian benar Terdakwa Kuat Maruf sesuai dengan pembicaraan dengan saksi Ferdi Sambo mengenai perannya langsung menutup pintu rumah bagian depan untuk meredam suara dan menutup akses jalan keluar di depan apabila korban Nofri Yansah Yusuf Atomarat melarikan diri. Kemudian Terdakwa Kuat Maruf naik ke lantai 2 untuk menutup pintu balkon di saat kondisi matahari masih terang-menerang, belum gelap. Gambar CCTV terlampir dalam surat tuntutan. Ini disimpulkan dari keterangan saksi Dirianto alias Kodir, keterangan Terdakwa Kuat Maruf dan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bahwa benar yang bertugas sehari menutup pintu dan balkon di lantai 2 rumah Durian 3 46 adalah Dirianto alias Kodir sebagai asisten rumah tangga di rumah Durian 3 46 bukanlah tugas dari Terdakwa Kuat Maruf namun untuk mendukung pelaksanaan merampas nyawa korban Nofri Yansah Yusuf Atomarat Terdakwa Kuat Maruf mengambil peran guna menutup akses jalan keluar dan merdam suara dalam rumah saat terjadi penembakan di mana sebelumnya saksi Dirianto alias Kodir memberitahukan kepada Terdakwa Kuat Maruf bahwa rumah Durian 3 sudah dibersihkan. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Perdisambo, keterangan saksi Dirianto alias Kodir dan keterangan Terdakwa Kuat Maruf sendiri. Bahwa benar saksi Richard Eliezer Pudyang Lumiu masih memiliki kesempatan yang cukup untuk menolak perintah Ferdi Sambo akan tetapi hingga sampai di rumah Durian 3 saksi Richard Eliezer Pudyang Lumiu tidak menunjukkan adanya upaya apapun untuk menolak maupun memberitahukan rencana tersebut kepada korban Nofri Yansah Yusuf Atomarat. Saksi Richard Eliezer Pudyang Lumiu dalam keadaan tenang masih berdoa menurut agama yang dianunnya sebelum merampas nyawa korban Nofri Yansah Yusuf Atomarat. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Richard Eliezer Pudyang Lumiu, keterangan dari Dr. Randa Reni MPSI selaku psikolog, kemudian keterangan ahli Prof. Dr. Muhammad Mustafa MA selaku ahli kriminologi. Bahwa benar saksi Perdisambo yang sudah mengetahui keberadaan korban Nofri Yansah Yusuf Atomarat di rumah Durian 3. Namun saksi Perdisambo berpura-pura melihat keberadaan korban Nofri Yansah Yusuf Atomarat berdiri di depan pintu pagar rumah Durian 3. Padahal fisik korban Nofri Yansah Yusuf Atomarat terhalang mobil lain dan saksi Perdisambo duduk di bagian tengah mobil sebelah kiri tepat di belakang saksi Azam Romer sehingga saksi Perdisambo tidak akan mungkin melihat keberadaan korban Nofri Yansah Yusuf Atomarat. Lalu saksi Perdisambo memerintahkan mobil untuk berhenti sehingga saksi Azam Romer turun dari mobil tetapi mobil berjalan beberapa meter hingga saksi Perdisambo pura-pura menerima telepon dari seseorang dan mengatakan kepada saksi Periogi Iktarawikaton. Ibu kenapa dek? Kemudian saksi Perdisambo meminta saksi Periogi Iktarawikaton untuk memundurkan mobil. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Azam Romer, keterangan saksi Farhan Sembilah, keterangan saksi Periogi Iktarawikaton, keterangan traukun maruh yang gambar CCTV terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa benar saksi Perdisambo turun dari mobil dengan memakai pakaian dinas lapangan dengan menggunakan sarung tangan berwarna hitam. Ketika saksi Perdisambo turun saksi Azam Romer melihat senyata jenis HS terjatuh. Ketika saksi Azam Romer ingin membantu mengambilkan justru dilarang oleh saksi Perdisambo. Kemudian saksi Perdisambo mengambil senyata tersebut dan masuk ke dalam rumah. Ini dapat disimpulkan dari keterangan saksi Azam Romer, keterangan saksi Farhan Sembilah, keterangan saksi Richard Eliezer Pudelmius, dan surat penetapan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 176-Penfit.seed-2002-Garing-Pen Jakarta Selatan tertanggal 12 September 2002 nomor 43. Terima kasih telah menonton!